Bung Vicky, kita ingin sebenarnya ada kejelasan Tentang bagaimana atau apa yang terjadi pada adik Anda Dan ini ada kaitannya dengan vaksin AstraZeneca Tapi untuk menyelidiki lebih lanjut dibutuhkan apa yang disebut otopsi Waktu itu saya mendengar dan membaca berita bahwa Komnas Kipi Itu mengatakan bahwa itu harus seizin keluarga Apakah demi penelitian lebih lanjut keluarga mengizinkan almarhum di otopsi? Jadi keluarga sudah bertemu Kami juga berterima kasih kepada Prof Hindra Dan rekan-rekan yang waktu itu datang ke rumah Dan menjelaskan tentang garis besar mengenai otopsi Dan keluarga dengan jelas disitu menyatakan bahwa kami bersedia Dan bahkan mungkin eksklusif pada malam ini saya pongkar Bahwa kami telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Keluarga itu bersedia dan langsung ditandatangani oleh ibu saya Bermatrai 10 ribu Bung Vicky, saya sangat apresiasi dan berterima kasih Saya tahu ini bukan sesuatu yang gampang untuk diucapkan Dan tidak mudah untuk menyiarkan anggota keluarga yang kita cintai meninggal dan harus diotopsi Dan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih dan bagi banyak masyarakat Indonesia Karena ini kepentingannya untuk kepentingan vaksinasi dan keselamatan kita bersama Terima kasih Bung Vicky, terima kasih juga untuk ibu anda anda yang merelakan almarhum untuk diotopsi Namun kalau saya boleh menambahkan sedikit di kesempatan kali ini Bahwa sebenarnya ada permintaan dari khususnya ayah saya Bahwa dia merasa seharusnya proses otopsi ini segera dilakukan Karena dikhawatirkan bahwa pembusukan terhadap jendazah itu semakin berat Jadi takut nanti hasilnya itu kurang akurat Baik, kami akan mencoba sekuat tenaga untuk memastikan otoritas melakukan ini dengan cepat Karena ada kerelaan dan kemauan dari keluarga almarhum diotopsi Maka harus dilakukan dengan cepat supaya tidak terlalu terlambat Begitu ya Bung Vicky ya? Iya, benar Terima kasih